PENEMUAN TENGKORAK AKP Margono menjelaskan kronologi penemuan tengkorak dan tulang belulang tersebut. Katanya, temuan tengkorak dan tulang belulang manusia tersebut berawal dari ada penggalian lubang untuk fondasi rumah kos milik Weni Rabilis. Ia menyebutkan, usai menerima laporan Babin Kamtimnas, Desa Habi langsung menuju tempat kejadian perkara. Ia menyebutkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, anggota Babin Kamtimnas, Desa Habi, Bribka Adesalem bersama Kanit Intelkam, Polsek Ewa Pante mendatangi TKP penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia tersebut. Ia menjelaskan dari hasil bahan keterangan yang dilakukan oleh anggota Babin Kamtimnas, Desa Habi, bersama Kanit Intelkam, Polsek Ewa Pante bahwa penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia di tanah milik Weni Rabilis tersebut berawal dari ada penggalian lubang oleh para tukang untuk fondasi rumah kos milik Weni Rabilis. Berdasarkan kesepakatan bersama pihak aparat dan warga setempat, tulang belulang tersebut dikuburkan kembali di tempat tersebut. Dan menurut keterangan warga kejadian serupa sering terjadi di wilayah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!